Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, saya Novika Dua Ramadhani dengan NIM 1308621036 Di sini saya akan menjelaskan salah satu tanaman yaitu Ficus Carica atau yang biasa disebut dengan Buah Tin Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi, morfologi, dan manfaat dari tanaman Buah Tin sendiri Klasifikasi ilmiah berasal dari Kerajaan Pelantai, Divisi Tracheopita, Kelas Magnoliopsida, Bangsa Rosales, Suku Morace, Marga Ficus, dan jenis Ficus Carica Habitus tanaman ini berasal dari Timur Tengah, lalu menyebar ke Eropa dan Asia, termasuk Indonesia Tanaman ini sendiri memiliki tinggi sekitar 3-10 meter Tanaman ini merupakan tanaman semak atau pohon jumlah Tanaman Tin mempunyai akar beserat yang menyebar hingga 3 kali diameter tajuk tanaman Dan tipenya sangat dangkal dan berakar tunjang Pohon Tin memiliki diameter batang sekitar 7,5 cm Memiliki jenis batang berkayu Berbentuk silindris dengan kulit batang bertekstur kasar Berwarna hitam ke abu-abuan Batangnya berluas Pada setiap ruas terdapat titik tunggu daun Dan cabang Percabangannya tidak teratur Batangnya banyak mengandung getah Daunnya panjang 13 cm dan lebar sekitar 11 cm Daunnya berupa daun tunggar Tolang daunnya menjari Menjari 3 Di sini Dengan pola venasinya di sini Bisa dilihat Dia memiliki pola venasi alternat Atau selang-seling Pada bagian adaksialnya Berwarna hijau tua Dengan tekstur kasar Dengan terdapat sedikit rambut-rambut Sementara bagian abaksialnya Berwarna hijau pucat Bertekstur lebih halus Dibandingkan dengan bagian adaksialnya Di sini terlihat Pola venasinya juga Ujung daun di sini Berbentuk meruncing Dengan pangkal daun membulat Memiliki tangkai daun Dengan panjang 5 cm Memiliki perbungaan yang kompleks Bunga tidak terlihat Karena mekar di dalam Infrustensens Dengan sistem pembuahan pola nasi Yaitu satu pohon memiliki jenis Kelamin tersendiri-sendiri Dimana kelamin jantan Dan kelamin betinanya terpisah Dapat dilihat di sini Adalah merupakan tempat Pertumbuhan dari Pembunga Perbungaannya Untuk bulat telur Dengan diameter Sekitar 9 cm Panjang buahnya itu 3 cm Memiliki kulit Kulit yang cukup tebal Buahnya ini berwarna hijau Ketika muda Dan akan berubah menjadi Warna kuning Atau kecoklatan Ketika masak Atau sudah matang Dapat dilihat di sini Tanam antin Banyak mengandung getah Ketika saya memetik buahnya Muncul getah Berwarna putih Dan lengkek Dapat dilihat Bagian dari Buah tin terdiri Dari 3 bagian Yaitu Eksokap Atau bagian kulit terluar Yang berwarna hijau Bagian mesokap Bagian yang berwarna putih Dan bagian endokap Yang berwarna merah Buah tin memiliki Banyak biji Yang berbentuk lonjong Berwarna Hitam kecoklatan Buah yang saya amatin ini Merupakan buah yang belum matang Buah matang berwarna Keungguan Tanaman tin memiliki Banyak manfaat Salah satunya Di bagian buah Dapat dijadikan produk Olahan makanan Dan minuman Seperti pada gambar Dapat dijadikan Manisan buah tin Selai buah tin Dan sirup Selain itu Juga dapat digunakan Sebagai obat Anti kanker Meningkatkan kesehatan Pencernaan Menurunkan tekanan darah Dan kaya akan Antioksiden Sekian video yang dapat Saya sampaikan Semoga video yang dapat Bermanfaat Kurang lebihnya Maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih